ini plenum untuk bawah, sistemnya semuanya menggunakan oren, ini bagus dan rapi ini secara estetika juga bagus, ini untuk kuncinya, dan yang ini, ini untuk samping, ini untuk bawah 25 sisi lebih nih, yang ini, ini juga yang menggunakan manometer, ini sistemnya juga gitu saya kasih cadangan, jika ternyata nanti di sini bocor, ini ada oren juga plenum, power plenum, untuk unit kita yang kecil, ruang ledaknya bisa menggunakan ini yang menggunakan manometer, ini juga nggak menggunakan manometer juga nggak apa-apa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau membuat power plenum, model samping, yang volumenya 30 sisi lebih ya selamat menikmati selamat menikmati finishing ya oke, tinggal kita bagian dalamnya aja oke, sahabat wuh, dalam banget nih volumenya besar banget nanti ini sebelum terakhir, nanti kita ketutupnya dulu kita lihat tuh, dalamnya wuh, tingkat wah ini besar banget nih supaya materiannya ngirit ini 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 yang ini ini plenum ini kita membuat plenum awah ini udah 28 ya ini 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 kita ini 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 i bikin lubang pano sip nah selesai kita bikin terat Trat Dos Ah, nahi Oh Oh Siapkan untuk aslin Saya sudah siapkan jadi ini ketemu volumenya itu sekitar 25 cc sebenarnya licin aja nih ini diameter ID nya 38 disini itu kali ini 16-15 ini nya IP32 x 8 silahkan saya ketemu nya 25 cc ini kita pasang disini ini saya menggunakan bautnya stainless ya biar ada karatan mantap nih ini bekas harus dibuang nih supaya enggak kepake lagi ini tanpa manumater ya mencet ini silahkan supaya torsinya sama ini salat oke ya pasang dulu orinnya oh ini ya ini hanya untuk pencet dengan aja ini 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 juga mengkilat ini juga mengkilat ini tinggal masuk kalau ini enggak dipasang kalau sudah ada ini ini antisipasi ini volumenya sekitar 17 cc yang ini ini kan cukup besar yang 25 cc sudah kita pasang nih panometernya di sini kemudian ini pendek ya pendek ini plenum untuk bawah ini masih bisa ini sistemnya semuanya menggunakan pouring dan nanti masuk ke rail bawah dan langsung masuk biasa seperti biasa ini M12x125 ini bagus dan rapi secara estetika juga bagus ini kuncinya ini yang tadi yang 25 cc lebih ini untuk samping ini tanpa panometernya ini dengan panometernya yang ini ini juga yang menggunakan panometernya ini variasinya macam-macam untuk kuncinya ini kuncinya ini sistemnya juga gitu saya kasih cadangan jika ternyata nanti di sini bocor ini ada ring juga ini juga sama gak dipakai cukup juga gak apa-apa ini dia ini dia ini apa namanya plenum power plenum untuk unit kita yang kecil ruang ledaknya yang bisa menggunakan ini yang menggunakan manometernya gak menggunakan manometernya ini juga gak menggunakan manometernya juga gak apa-apa oke mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati